Baru pulang ke rumah, main game, nonton, atau juga sibuk dengan kerjaannya. Hak istri untuk mendapatkan perhatian dari suami jadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Setiafur Konholin. Sahabat sekalian, setelah menikah banyak kejadian di mana suami atau istri lebih asyik dengan hobinya ketimbang dengan tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya, seorang suami lebih asyik dengan hobinya yaitu traveling, main futsal, main game. Ini bisa jadi masalah. Atau misalnya seorang istri yang lebih sering asyik di luar rumah, arisan, kongkong sama temannya gitu ya. Kalau nggak paham teman-teman semua, ini bisa jadi biang dari kehancuran rumah tangga. Minimal jadi konflik. Kenapa? Karena esensinya setelah menikah itu ada hak istri pada suami, hak suami pada istrinya. Ada tanggung jawab suami pada istrinya, ada tanggung jawab istri pada suaminya. Ketika kita tidak tahu peran dan tanggung jawab kita, yang terjadi ini akan menjadi masalah. Misalnya seorang suami pulang dari pekerjaan. Istri itu kan inginnya curhat. Nah, istri itu inginnya mencurahkan keluh kesahannya. Mungkin ngurus anak capek, beres-beres rumah capek, atau teman yang nyakitin hati, atau apalah gitu ya. Nah, ketika seorang suami sibuk baru pulang rumah, baru pulang ke rumah, main game, nonton, atau juga sibuk dengan kerjaannya. Hak istri untuk mendapatkan perhatian dari suami jadi hilang. Yang terjadi bisa jadi istri akhirnya merasa tidak diperhatikan. Istri merasa tidak dicintai. Atau jadi sering nangis, sering marah. Itu mungkin karena ada satu ruang di dirinya yang itu belum dikeluarkan. Begitu pun sama ketika seorang suami misalnya, ya, melihat seorang istri yang terlalu sibuk di luar rumah. Ketika dia pulang, istrinya masih bilang, Beb, maafin ya Beb, aku masih ada di luar. Kamu udah aku siapin kok ini-ininya, sok aja kamu urus. Bukan cuma masalah udah disiapin. Seringkali ada suami yang memang bahasa cintanya ada quality time. Dia butuh perhatian, dia butuh kebersamaan. Nah, kalau istri kerja atau istri misalnya sibuk di luar rumah, sedangkan suami membutuhkan istri, lalu bagaimana terjadinya? Nah, ini banyak yang terjadi. Suami sibuk, istri sibuk, akhirnya tidak ada kesamaan visi. Inilah yang akhirnya saling menuntut, saling menyalahkan, dan kurang harmonis akhirnya. So, buat teman-teman semua dimanapun berada, Anda boleh punya hobi, tapi jangan sampai melenakan. Anda boleh punya keinginan bahwa Anda punya me time sendiri, tapi jangan sampai itu tidak dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan Anda. Sehingga pasangan Anda merasa sakit hati. Ada loh, banyak yang kayak gitu. Suami misalnya senangnya jalan-jalan pakai motor, misalnya ngetrela, atau bareng teman-temannya konvoy, gitu ya. Dengan geng motornya misalnya, gitu ya. Atau dengan kawanan teman-teman motornya, atau senangnya futsal, hari ini futsal, besok futsal lagi, futsal lagi. Bukan nggak boleh, itu sehat bagus. Tapi ingat dengan yang namanya waktu. Ada hak istri, ada hak anak, ada hak diri, ada hak Allah. Ketika ada satu saja dari tanggung jawab kita itu yang akhirnya hilang, yang akhirnya tidak dipenuhi, pasti ia akan menuntut. Misalnya istri, atau misalnya Allah. Kita terlalu sibuk dengan hobi, akhirnya kita lupa dengan sholat, kita lupa dengan zikir, kita lupa dengan tilawah Quran. Ini pasti membuat hati kita, kalau kita masih punya hati yang hidup, gitu ya. Ini jadi warningnya. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan, ada rasa tidak nyaman. Itu berarti ada yang salah dalam hidup kita. So, saran saya buat teman-teman semua, yuk sekarang siapapun Anda baik itu Anda suami, baik itu Anda istri, gitu ya. Perbaiki. Jangan sampai kita keasikan hobi, keasikan sebuah... Dan biasanya gini ya, kalau orang yang suka dengan hobi, itu biasanya kalau diingetin suka marah, gitu. Kenapa ya? Karena kan Anda sudah cinta sih. Kalau orang sudah jatuh cinta sama sesuatu, diingetin oleh istrinya, oleh suaminya, suka marah, gitu. Apaan sih kamu? Aku kan kerja. Aku kan tetap ngasih uang sama kamu. Nah, ingat sekali lagi. Turunkan egomu. Bukan cuma memberikan nafkah lahir, tapi juga nafkah batin. Nafkah batin apa? Merasa dicintai, dipeluk, diperhatikan, ya. Dan yang lainnya. Semoga Anda bisa jadi seorang suami yang baik pada istrinya. Dan Anda menjadi seorang istri terbaik buat suaminya. Saya Stefan Nolid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.